Ratusan siswa-siswi SMA Negeri 1 Turan menuntut Kepala Sekolah Enidwi Retnowati untuk mundur. Disebutkan alasan siswa berani melakukan aksi demo karena sang kepala sekolah dinilai arogan. Mengutip akun Instagram terang underscore media tampak siswa yang demo dengan mementangkan beberapa poster bertuliskan kecaman. Kepala sekolah tersebut dianggap anti kritik dan arogan. Disebutkan bahwa sang kepala sekolah tidak bisa menerima justru mengancam siapa yang menyuarakan aspirasinya. Aksi protes para anak didik ini dilakukan saat apel bersama semua siswa di lapangan halaman SMA Negeri 1 Turan. Walau di tengah aksi hujan turun namun mereka tetap bertahan menyuarakan aksi protesnya. Bapak Kapolsek, Bapak Kapolsek, Bapak Komandan Korame, dan Bapak Cama. Yang perlu kalian ingat, semua apa yang sudah kalian sampaikan kepada saya, sudah saya berikan penjelasan dan sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Kepala Sabang Dinas yang nanti akan menindaklanjuti kasus ini kepada atasan langsung yaitu Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Tidak ada kekecewaan dan tidak ada keberatan. Dan mana kalah? Kalian menginginkan saya tidak memimpin di lembaga ini yang jelas? Yang jelas? Dengarkan dulu. Selama saya tanggal 1 September 2021 memimpin diberikan amanah di SMA Negeri 1 Turan, yang jelas prestasi yang sudah diberikan oleh lembaga ini sudah tidak bisa dihitung. Yang berprestasi, muridnya. Saya takutnya, ya, diam dulu. Saya sangat menyesal dan saya sangat prehatin. Tinggalkan dulu. Saya sangat prehatin. Bapak dan Ibu Guru yang sudah mengajari kalian karakter ternyata nol tidak ada hasilnya. Lanjut ya. Jangan salahkan kami, terutama Bapak dan Ibu Guru, manakala tahun ajaran baru, peminat SMA Negeri 1 Turan ini akan mengalami penurunan. Wow, kabur, 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 kabur. Kabur, kabur, kabur. Yang intinya, hari ini saya tidak mencari kemenangan, tapi saya mencari kebenaran. Waduh, bacot ya, bukan main. Selanjutnya, Selanjutnya, saya berdoa, di setiap sujud saya habis sholat wartu, saya akan mendoakan kalian, semoga kalian diberikan hidayah oleh Allah, untuk ditunjukkan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Karena saat ini, kalian masih dihantui, dan dikeromoni dengan emosi yang luar biasa. Saya takutnya, kalian adalah korban.